Hai teman-teman, selamat datang di channelku Hai teman-teman, jadi kemarin tuh ada request ke aku Tanya, gimana kak caranya biar cepat move on Nah sebenernya kalian tuh agak sedikit keliru ya Kalo tanya sama orang yang gak pernah pacaran sama sekali Tapi it's oke, aku bakalan jawab disini Sesuai dengan pengalamanku karena Bukan berarti orang yang gak pernah pacaran tuh gak pernah suka sama orang gitu kan Kayak mustahil banget gitu loh Kalo misalnya aku gak suka sama orang Pastikan pernah kayak misalnya suka sama orang Terus ternyata orang yang udah punya pacaran yang lain Atau orang yang suka sama orang yang lain Yaudah, kita langsung aja move on kayak gitu Oke, kita langsung aja ke tipsnya ya Yang pertama adalah kita harus menyebukkan diri Kenapa menyebukkan diri? Karena ketika kita sibuk, kita gak usah mikirin masa lalu kita Atau hal-hal pribadi kita aja Bahkan kadang gak keuruskan kalo misalnya kita terlalu sibuk Dengan apa aja nih menyebukkan diri Kita bisa kayak ikutan organisasi, ikutan UKM Kerja ya kan harus kerja ya Nah bikin bisnis lah segala macem Soalnya kalo misalnya kamu gabut Itu tuh bakalan lebih mudah, lebih gampang untuk pikiran-pikiran yang negatif tuh muncul Apalagi kalo kamu gak punya kegiatan, kamu gak ada tugas kuliah dan segala macem Misalnya kamu suka gambar atau kamu suka main musik atau apa Kamu perdalam itu aja jadi kayak gak usah mikirin hal-hal negatif yang lain Gak mikirin tentang masa lalu Yang kedua tips move on adalah Ini mungkin kedengarannya absurd, aneh ya kan Tapi ini lumayan manjur sih di aku Jadi Biasanya kan kalo kita suka sama orang nih ya Kita tuh terlalu overrated atau overproud atau over Pokoknya kalo kita suka sama orang kan kayak kita tuh ngeliat dia itu baik-baiknya doang Kayak dia itu kayak idaman banget lah intinya Jadi Kita harus cari kekurangannya dia Aneh kan ya Tapi Lumayan manjur sih Kamu kan sukanya sama manusia Jadi kan pasti manusia tuh punya kekurangan lah Gak mungkin dia itu Isinya cuma kelebihan-kelebihan doang Kan gak mungkin Jadi kita cari kekurangan dia apa Cari suatu hal yang bikin kamu ill feel sama dia apapun itu Tips yang ketiga Mungkin kalian Yang ketiga mungkin Cara yang bisa kamu coba adalah dengan glow up Kalian bisa mengupgrade diri kalian gitu Jadi dari Waktu kalian sama dia Sama sekarang ini Kalian harus bisa lebih baik Daripada pada saat kalian sama orang itu Atau pada saat kalian suka sama orang ini Ya gak harus mantan sih ya Karena aku sendiri kan juga gak punya mantan ya Jadi aku ngasih tips buat kalian juga yang gak pernah pacaran Tapi suka sama orang gitu Itu cuma susah move on gitu ya kan Kita upgrade diri kita gitu loh Gak cuma dari penampilan fisik Atau kita bisa bilang dengan kata-kata glow up ya Gak cuma glow up fisik kita doang Tapi kita juga glow up skill sama otak kita gitu loh Cari-cari ilmu baru lah Kita belajar hal-hal baru Jadi dengan kalian memperdalam passion kalian itu Bisa bikin kalian lupa sama orang yang kalian suka Dan yang selanjutnya ini tips yang paling ngaruh buat aku Banget-banget-banget Jadi kan biasanya kalian tuh kalo nge-stalk crush kalian Atau orang yang kalian suka itu kan biasanya di Instagram ya Karena disitu jelas banget ada profile-nya dia kayak gimana Maksudnya disitu tuh ada update-annya dia setiap hari kayak gimana Post-post-annya terus ngelihat ada foto-fotonya dia juga gitu kan Caranya adalah dengan kalo misalnya kamu follow-followan Di mute aja semua Mute story and post Aduh itu manjur banget di aku Karena kamu gak bakalan bisa ngelihat post-annya dia Dan story-nya dia juga Jadi bakalan lebih menjauhkanmu untuk stalking lagi gitu Selain mute story and post Kamu juga nge-hide dia dari storymu Tapi bukan berarti nge-block ya Nge-block tuh ketahuan banget soalnya kalo kamu Lagi apa ya Berusaha buat move on Jadi jangan sampe dia tau kalo kita tuh lagi berusaha Move on dari dia gitu Caranya dengan nge-hide dia dari story At least story ya Kalo misalnya feed Kalo misalnya feed kan gak bisa Jadi nge-hide dia dari story Biar dia gak bisa ngelihat story kita Biasanya kalo misalnya kita belum move on itu kan Kita kayak buat story tuh jadi buat dia gitu loh Kita buat story itu biar dilihat sama orang itu gitu kan Tapi biar menghindari itu semua Dengan cara kayak tadi ya Menyebukkan diri Cari hal yang bikin kalian ill feel sama dia gitu Dan dengan ini tuh Kalian jadi kayak bisa lupa gitu loh Tiba-tiba lupa aja gitu Terus yang terakhir adalah Kalian harus menerima bahwa emang move on itu gak segampang itu ya Biasai Berproses gitu loh Dan bertahap Kalian gak bisa kayak langsung mikir Aku pengen move on hari ini ya hari ini harus lupa gitu Gak mungkin Gak mungkin halo Gak mungkin apalagi kalo kalian pernah pacaran sama orang itu Karena aku kan gak pernah ya Jadi aku gak tau ya gimana rasanya gitu Kalo udah pernah ngedate berdua sama orangnya langsung gitu Kadar kalo move on itu memang membutuhkan waktu Pokoknya tenang aja gitu loh Tenang aja Pasti kalian suatu saat juga bakalan lupa sama orang itu Soalnya semakin kalian mikirin Gimana cara move on Gimana cara move on Cari-cari info di google Gimana sih cara move on Gini-gini-gini Gak terlalu perlu gitu loh Soalnya Seiring berjalannya waktu Kalian juga bakal lupa sendiri kok Tiga tahun lalu aku suka banget nih sama dia Kayak oh my god Ngeliat dia tuh kayak Seneng banget Tapi lama-lama juga Biasa aja sumpah Kayak yaudah gitu loh Mau dia punya pacar baru ya oke Mau dia suka sama orang yang lainnya oke Soalnya Seiring berjalannya waktu lupa-lupa sendiri gitu Jadi kalian intinya jangan terlalu mikirin Gimana caranya move on Gimana caranya move on Blah-blah-blah Gak usah lah Biarkan waktu yang membuat kita lupa sama orang itu Itu aja sih dari aku Terima kasih udah nonton video ini Jangan lupa like, subscribe, and comment Correct me if I'm wrong ya Soalnya aku sendiri juga gak terlalu berpengalaman di bidang seperti ini Tapi karena ada yang request Aku pengen bantu kalian dengan cara aku sendiri Ya kayak gitu itu cara aku tadi Ya emang aneh ya Tapi Semoga bisa membantu See you Mungkin kalau kalian ada request lagi atau apa kek Silahkan Bye Hai Yang Gak apa-apa ya Sambil ada suara kayak Mau adhan gitu kan Biasanya vibes-vibes mau adhan tuh kayak gini ya Jadi kayak Ya udah lah Gak apa-apa ya Maaf ya rame Oke Rame guys Maaf ya Tapi gapapalah ya Kita lanjutin aja Pasti kalian masih denger juga kan suaranya Maaf 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 ya rame ya ampun Gak apa-apa deh ya Hai Tonton juga video aku yang lain Dan jangan lupa untuk subscribe dengan cara klik foto profilku Atau tombol subscribe di bawah untuk mendukung channel ini Agar lebih sering upload Dan nyalakan tombol notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video Dan buat kalian yang mau kritik saran maupun request Kalian bisa langsung komen aja di bawah And see you on my next video